Rukun Agawe Santoso Rukun Agawe Santoso, cerah Agawe Bubra adalah sebuah peribahasa berbahasa Jawa yang memiliki arti rukun akan menjadikan santosa atau kuat sementara perpecahan akan membuat porek-poranda atau tercerai berai oleh karenanya sangat penting bagi suatu wilayah untuk saling menjaga kerukunan agar terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat di wilayah tersebut mungkin itulah gambaran Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purwur di Jawa Tengah di mana warga masyarakatnya selalu menjaga kerukunan dan ketentraman wilayahnya tak menghirankan jika Desa Rendeng kini dicanangkan sebagai desa sadar kerukunan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pencanangan dilakukan dengan ditandai penanda tanganan prasasti dan penanaman dua pohon oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Haji Mustaim Ahmad SHMH bersama Wakil Bupati Purwurjo Yuli Hastuti SH di halaman Rumah Kediaman Almarhum Jenderal Ahmad Yanni di Desa Rendeng, Kamis 30 September 2021 lalu Desa Rendeng menjadi desa kedua setelah Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen yang dinobatkan menjadi desa sadar kerukunan pada tahun 2018 lalu dan menjadi desa ke-18 di Provinsi Jawa Tengah Dipilihnya Desa Rendeng sebagai desa sadar kerukunan dilandasi oleh kekayaan akan budaya yang terdiri atas beberapa etnis dan agama namun bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai Di sana terdapat empat agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha Dipilih kami sebagai Pemerintah Kepala Desa Rendeng sangat bangga dengan terpilihnya Desa Rendeng sebagai desa yang sudah dicanangkan sebagai desa kerukunan umat beragamanya kemudian merupakan satu kehormatan Bisa dihadiri oleh KK Kanwil Kemenang Kabupaten Jawa Tengah dan dari Kabupaten Purworejo serta FKOP Kabupaten Purworejo beserta Bupati Purworejo Jadi kedepannya kami akan menerapkan apa yang telah dicanangkan dan kita wujudkan di kehidupan masyarakat Desa Rendeng sebagai desa yang kerukunan umat beragamanya sudah tercanangkan Harapannya tentu saja ini benar-benar terlaksana di kegiatan masyarakat untuk kegiatan keagamaan kita selalu melibatkan dari empat agama tersebut dari seperti tadi bahwa ini benar-benar dilaksanakan bukan hanya dicanangkan Selama ini sudah terbentuk ya dari kerukunan itu dari empat agama itu Pak mungkin dikisahkan sedikit terakhir dan kondisi semula dan sepuluhnya kegiatan ini benar-benar terlaksana mas misalnya di saat agama Islam ada kegiatan memperingati hari besar Islam maka dari agama lain pun kita undang gitu mas jadi tetap menjadi satu kesatuan di acara kegiatan keagamaan itu mas pencanangan bisa kerukunan ini seperti apa? ya malahnya tadi kan saya sudah mencoba kerukunan di salah satu desa terutama karena desa itu ada beberapa yaitu yang kita memang mencarinya kadang sulit tapi alhamdulillah di Kabupaten Perusahaan dan salah satu-satunya kemarin kemanuan sekarang bisa mulai ini harapannya ke depan seperti apa sudah? harapannya terutama dengan diadakannya apa disasarkan ini bisa untuk menempatkan kesadaran masyarakat khususnya terutama yang disasarkan dimana semua kebersamaan antara umat beragama atau masyarakat di Kabupaten Perusahaan sepertinya Pak? Alhamdulillah baik ya dari dulu tenang ya semua itu bisa ini komunikasikan ini apakah setelah desa rendengnya apakah ada desa lain tempat lain di Kabupaten Perusahaan? ya rencana tiap tahun ya tahun depan ini baru yang kedua ini adalah bentuk apresiasi sebenarnya ya lebih kepada apresiasi tentang apa yang sudah ada sudah hidup, sudah berkembang, sudah ada kebersamaan, ada pembinaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat nah ini kita simbolkan apresiasi ini menjadi desa sadar kerukunan harapannya ini menginspirasi di internal kita yang sudah ada ini kita jaga dengan baik kemudian desa-desa lain bahkan di Kabupaten lain itu juga kemudian tergerak karena modal kita untuk maju, modal kita untuk sukses berhasil itu rukun kita ini rukun aja kadang-kadang masih sering kalah apalagi kalau nggak rukun jadi rukun itu modal, kalau mau sukses rukun siapapun lah, mulai dari keluarga keluarga ini kan rukun, ya nanti sukses ya keluarga ini dulu lah ya begitu juga nanti masyarakat, begitu juga bangsa kalau kita rukun, kita akan lebih mudah mencapai cita-cita tujuan nasional kita untuk tahun ini, desa rending ini memang sangat layak Pak ya? oh ya, ini jadi prosesnya akan panjang ya jadi proses panjang, kita pertama tentu pembinaan secara umum yang sudah kita lakukan dalam hal ini dilaksanakan oleh FKUB menjangkau semua, informasi terus masuk kemudian muncullah mengkristal mana-mana yang jalan sudah bagus kemudian dari kemenang dan FKUB kemudian menginformasikan itu ke Kanwil Kanwil kemudian bersama-sama dengan FKUB kita lihat seperti apa kondisinya untuk gerakan kabupaten yang lain Pak? gerakan kabupaten yang lain? ya, ini kan ke-18 ya jadi sudah ada ke-18, di 17 kabupaten dan istimewanya untuk Purworejo ini dalam satu kabupaten ada dua kemanukan dan rending ini yang lainnya berarti hanya satu-satu yang lainnya berarti akan terus kita kembangkan jadi seperti yang katakan tadi, mudah-mudahan menginspirasi desa lain, kabupaten lain gitu jadi tema kita kerukunan umat beragama itu adalah roh dari persatuan Indonesia kalau umat beragamanya itu rukun persatuan Indonesia aman dari Gebang Udarto Bageleng Channel melaporkan selamat menikmati